Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah balik lagi di Kampung Jepang Bersama saya, Deng Saco disini Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol tentang Siapa sih orang terkaya di Jepang? Tanpa buang waktu lagi, hajime masho Sebelum kita lanjut lebih jauh, teman-teman perlu tahu Bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak konglomerat Disini ada sebuah artikel dari Anna Financial Journal Kredit Suisi kongkar dunia Madonna Kredit Suisi kongkar duniaISH Berdasarkan Global Wealth Report yang dirilis oleh Kredit Suisi Di tahun 2019 Ranking negara yang memiliki banyak konglomerat dan jumlah konglomeratnya adalah di bawah ini Nah kredit Swiss ini mendefinisikan konglomerat itu sebagai orang yang memiliki aset atau harta kekayaan sebesar 50 juta dolar Yang pertama adalah Amerika dengan 80.510 orang Yang kedua adalah Cina dengan 18.130 orang Dan yang ketiga adalah Jerman dengan 6.800 orang Beda jauh ya, jadi Amerika itu 80.000 dan Cina itu 18.000 Jauh banget bedanya, sekitar 60.000 orang ya Kalau begitu gimana dengan Jepang? Di sini tertulis bahwa Jepang itu adalah yang ke-8 di dunia Yaitu dengan 3.350 orang Bedanya jauh banget dari Amerika Tapi Jepang masih termasuk ke dalam top 10 ranking negara yang memiliki banyak konglomerat Hebat ya, kapan di Indonesia? Nah dari 3.350 orang konglomerat yang ada di Jepang ini Siapa sih orang yang terkaya di Jepang? Nah di artikel Forbes Jepang mereka sudah meranking Siapa aja sih orang-orang yang terkaya di Jepang? Di sini tertulis ranking top 50 ya Tapi kita sebutnya 5 aja ya Karena terlalu banyak kalau 50 Kita mulai dari number 5 Yaitu Mr. Takaisa Takahara Dengan harta kekayaan atau aset sekitar Ini dalam bahasa Jepangnya Nah siapa sih Takaisa Takahara-san ini? Beliau adalah bos besar dari perusahaan Unicharm Siapa sih yang gak tau Unicharm di Indonesia? Nah kebetulan saya udah buka website-nya ini Ini adalah website dari Unicharm Ada produk popok Ada produk pembalut Terus ada juga popok untuk orang dewasa Dia juga memproduksi kapas dan masker di Indonesia Number 4 Saji Nobu Tadasan Bos besar dari perusahaan Santori Holdings Jadi perusahaan yang bergerak di bidang minuman Di sini tertulis bahwa aset atau harta kekayaannya itu Sekitar kalau bahasa Jepangnya Ico Rokuju Okuen Atau sekitar 1 triliun 6 miliar yen Santori Holdings perusahaan minuman ini juga Sudah membuat perusahaannya di Indonesia Produk-produk andalam mereka di Indonesia ini adalah Good Moon, Mighty, lalu Mountie, Oki Atau Jelly Drink ya Waktu saya masih di Indonesia yang saya sering lihat sih Ini Mountie Cafe sama Oki ya Saya belum pernah lihat ini minuman Mighty dan Good Moon Jadi kalau misalnya kita beli minuman-minuman ini Berarti kita juga memperkaya sajisang itu ya Dan yang ketiga adalah Bapak Takemitsu Takizaki Dan beliau adalah bos besar dari perusahaan yang bernama Kyens Dengan aset atau harta kekayaan sebesar Nicho Seng Hyakukyu Juokuen Atau 2 triliun 119 miliar yen Gila ya Nah apa sih perusahaan Kyens itu Ternyata perusahaan Kyens juga ada di Indonesia Perusahaannya memproduksi sensor Juga alat-alat pengukuran Mikroskop, sistem kontrol Terus untuk security Dan ini untuk baca barcode ya Dan produk-produk elektronik lainnya Jadi kita gak bisa lepas dari produk elektronik Yang dibuat oleh perusahaan Kyens ini juga ya Yang kedua adalah Mr. Masayoshi Son Beliau ini adalah bos pesan dari perusahaan yang bernama Softbank Di sini tertulis bahwa aset atau harta kekayaannya adalah Kalau dalam bahasa Jepangnya Nicho Seng Kyu Hyakukyu Juokuen Atau 2 triliun 194 miliar Gila ya Hebat Bisnis utama dari perusahaan Softbank ini adalah perusahaan telekomunikasi Jadi kalau di kita mungkin dekatnya ke telekom kali ya Tapi selain itu mereka juga membuat bisnis-bisnis yang lain Yaitu internet, energi, robot Mereka juga banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan venture ya Atau perusahaan-perusahaan unicorn Salah satunya yang terkenal di Indonesia adalah Grab Nah Softbank ini merupakan salah satu investor dari Grab Pasti teman-teman yang di Indonesia tiap hari pakai Grab kan Nah semakin banyak kita menggunakan Grab Berarti kita juga memperkaya Bapak si Son Masayoshi ini Selanjutnya number one Yaitu nomor satu Orang yang paling kaya di Jepang adalah Mr. Tadasi Yanai Disini dia sudah 71 tahun loh Beliau adalah bos besar dari perusahaan Fasto Ritteringu Dengan total aset atau harta kekayaan sebesar NICO SANZENG HABYA GONDANA JUOKU EN Atau 2.387.000.000.000 Minta dong 1% aja Nah apa sih perusahaan Fasto Ritteringu ini? Kalian pasti tau Uniqlo kan? Nah Uniqlo ini adalah perusahaan pakaian di Jepang Yang telah banyak membuat cabang di banyak negara Salah satunya adalah di Indonesia Yuk kita bandingkan dengan harta kekayaan Yang dimiliki oleh negara Indonesia Yang ada di depan layar teman-teman sekalian ini adalah Artikel dari Koran Kompas Disini tertulis Direktural General Kekayaan Negara Atau DJKN Kementerian Keuangan mencatatkan nilai aset negara saat ini Mencapai 10.467,5 Triliun Nah sedangkan orang yang terkaya di Jepang itu 2 Triliun 387 Milyar Yen Atau kalau misalnya dikerupiahin itu adalah 322 Triliun Nah untuk mengimbangi kekayaan negara Indonesia Negara Jepang cuma membutuhkan 31 orang Bapak Yanaya Gila ya Minah gambar loh Kalian sadar gak sih kalau kelima orang kaya yang ada di Jepang ini Mereka masing-masing memiliki bisnis Dan bisnisnya itu sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya Kita bisa simpulkan bahwa Untuk menjadi orang kaya itu adalah Sebesar apa sih kita bisa berguna bagi orang di sekitar kita Semakin kita berguna bagi orang lain Berarti semakin banyak duit yang akan datang ke kita Setuju gak? Oke saya kira cukup untuk video kali ini Semoga videonya bisa menghibur teman-teman yang ada di Indonesia Semoga kita berguna bagi menghibur teman-teman Terima kasih.